Hai Fluffy ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channelnya Fluffy Kasih hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan mangut kita akan pakai ikan asap disini Fluffy bisa pakai ikan asap seperti yang aku pakai ini kalau masalah ikan pari ataupun Fluffy juga bisa pakai ikan cakalang disini untuk tambahannya aku akan pakai tahu kopong sebanyak 10 tadi ikannya sebanyak 500 gram kemudian kita akan siapkan bumbunya disini ada cabai merah besar sebanyak 4 kemudian cabainya akan kita potong-potong Fluffy bisa potong bulet-bulet ataupun Fluffy bisa potong serong-serong kayak gini nggak apa-apa kalau sudah dipotong-potong nanti kita akan letakkan dulu dalam piring kemudian nanti kita akan siapkan cabai hijau besar jadi biar cantik ya ada cabai merah ada cabai hijau besar ada cabai merah besar dan kalau misalnya Fluffy mau pedes banget rasanya boleh tambahkan cabai rawit yang banyak biar makin jos rasanya selain ada cabai merah dan cabai hijau kita akan siapkan disini laos laosnya nggak usah banyak-banyak saya jempol aja udah cukup kemudian laosnya kita akan potong tipis-tipis tambahkan lagi serai satu serai nya boleh dipotong-potong boleh juga digeprek karena hari ini kita potong-potong aja kemudian tambahkan 3 lembar daun salam setelah ini kita akan letakkan dulu dalam piring baru kita akan siapkan bumbu halusnya disini ada bawang merah sebanyak 10 bawang putih sebanyak 5 kemudian ada kencur nih ini kurang lebih 5 cm kemudian ada 5 kemiri ada 2 cm kunyit nah nanti ini aroma kencurnya yang khas banget kalau kita bikin mangut Flavis jadi nanti ada aroma ikan asapnya terus ada aroma kencurnya wah bakal enak banget kalau sudah halus kita langsung aja memasak ya siapkan wajan dan minyak secukupnya kalau sudah panas kita akan masukkan bumbu yang sudah kita haluskan kita akan tumis terlebih dahulu bumbu yang sudah kita haluskan biarkan sampai nanti aromanya berbau harum kemudian baru nanti kita akan masukkan bahan-bahan yang kita potong tadi ada cabe, ada lao, ada serai ada daun salam kemudian kita akan aduk-aduk-aduk kita akan tumis sampai nanti aromanya berbau harum banget baru kita akan masukkan ikan dan juga tahinya nah setelah ini kita akan aduk-aduk sebentar kemudian nanti kita akan tambahkan santan ya disini santannya aku siapkan sebanyak 1 liter dari 1 butir kelapa ya jadi nggak ada santan kental nggak ada santan engcer semuanya dijadikan satu aja nggak apa-apa kemudian aduk-aduk sebentar nanti kita akan tambahkan bumbu lainnya seperti biasa aku akan pakai gula jawa ini favorit banget kurang lebih saat jempol ada garam secukupnya penyedap rasa secukupnya kalau mau penyedap rasa ya kemudian kita akan aduk-aduk lagi ini pertama-tama kita akan pakai api besar dulu nanti kalau sudah mendidih kita akan kecilkan apinya dan kita akan masak sampai nanti tanek kuahnya ya karena ini pakai santan jadi sepapis harus sering mengaduk supaya tidak pecah ya kita akan masak sampai nanti kuahnya bener-bener enak banget tanek banget dan ini aroma daging asapnya itu wah nggak kebayang enak banget apalagi ditambah dengan aroma kencurnya wah tambah enak banget lagi nah ini sudah matang kuahnya juga sudah enak banget sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan terimakasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah